Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat FGLSN Salam liberasi, ayah membaca Perkenalkan nama saya Andini Rizkyananda Putri Dari SMP Negeri 2 Manusur Saya akan membawakan cerita rakyat yang berasal dari Selatan Yang mencintai legenda sendang hulusi Saya kemanda mulu, berdiri lah sebuah kerajaan yang berada di Jepara Kerajaan tersebut bernama Kerajaan Miroto Di Kerajaan Miroto dipimpin oleh seorang ratu yang bernama Hatung Warosun Ratung Warosunho dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana Selain adil dan bijaksana, Ratung Warosunho juga dikenal sebagai pemimpin yang tegas dalam menerapkan pindah-pindah Serta menghukum bagi warga yang melanggar aturan Sehingga warga Kerajaan Miroto tidak berani melanggar aturan Ratung Warosunho sedikitpun Walaupun demikian, Kerajaan Miroto sangatlah tentrami dan damai Sehingga tidak ada pencuri maupun perampok yang berani memasuki wilayah Kerajaan Miroto Di daerah lain juga, di permohonan ini juga terdapat Kerajaan Kecil yang bernama Kerajaan Kalinda Di Kerajaan Kalinda terdapat Putri yang sangat cantik bernama Putri Wahdi Suatu ketika, Putri Wahdi ingin Kerajaannya sejajar dengan Kerajaan Miroto Selain itu, Putri Wahdi juga mengagumi sosok pria tampan dan gagah yang bernama Raden Papesman Yaitu Putra Ratu Morosunho Pada suatu ketika, Putri Wahdi mengadu kepada Raja Kalinda Tentang keluhannya terhadap Kerajaan Kalinda Raja Kalinda pun mengilihkan permintaan Putri Wahdi Dan ingin menguji peraturan yang sangat taat di Kerajaan Miroto Raja Kalinda mengutus Pati Tambah Boyo untuk meletakkan peti yang berisi emas di daerah pintasan Kerajaan Miroto Jika peti tersebut masih utuh dan posisinya tidak berubah, maka kabar yang disampaikan Putri Wahdi itu benar Dan sebaliknya, jika posisinya sudah berubah dan isinya tidak utuh, maka kabar tersebut bohong Sayangnya, keluarga Kerajaan Miroto sudah mengetahui bahwa isi peti tersebut berupa satu hari Rasulnya, Raden Patohuan melintasi 3 hari tersebut Dan dari kejauhan tampak sebuah kejauhan terkena sinar matahari Karena perlahan sinar, kuda yang ditampangnya pun sejuk dan berlari sangat kenyataan Dan secara tidak sahaja, kaki Raden Pato'wan menyentuh petik tersebut sehingga petik tersebut bergeser dari tempat kaki. Raden Pato'wan pun merasa bersalah dan pasrah untuk dihukumkan piworo silu. Kami piworo silu menghukum Raden Pato'wan dengan mengotong sebelah kaki. Kami piworo silu. Kami piworo silu. Kemudian pada saat itu, ia bersemedi dan berendam di Gunung Buta Dan tak lama kemudian, Pak Tira dan Pak Tauwan sembuh dan bisa berjalan lagi Pak Tauwan pun memutuskan untuk meninggalkan kerajaan Mirata Dan ingin meninggal di Gunung Buta Ia pun mendirikan sebuah kerajaan kecil yang diberi nama Kerajaan Jiri Sehingga warga sekitar menjelukinya dengan sebutan Raja Jiri Kerajaan Jiri sangat lama, aman, tenuk ramu dan berat Sehingga kabar yang sebut menyebar luas kaputera pada era Termasuk Kerajaan Mirata dan Kerajaan Kalim Kudri Wahdi yang mendengarnya merasa bangga terhadap Raja Patelwan Dan muncul perasaan cinta kepada Raja Patelwan Ia pun menisul Raja Patelwan hingga Kerajaan Jiri Dalam perjalanannya menuju Kerajaan Jiri Ia dikawal oleh kedua abunya yang bernama Kipoleng dan Jiri Kerajaan Jiri Kudri Wahdi yang takkan cinta kepada Raja Patelwan Sayangnya Raja Patelwan menolak cinta kecil Karena ia sudah mengetahui bahwa kipoleng yang membuatnya ia sasaran Kudri Wahdi merasa suci dan bunuh diri karena rasa malunya terhadap Raja Patelwan Kedri Wahdi dipoleng dan tidak mengetahui bahwa kipoleng yang mengetahui bahwa kipoleng Kepoleng dan kiremeng yang mengetahui bahwa kipoleng yang mengetahui bahwa kipoleng Sayangnya Raja Patelwan menolak cinta Putri Wahdi karena dia mengetahui bahwa kipoleng dan kipoleng yang mengetahui bahwa kipoleng yang mengetahui bahwa kipoleng kipoleng dan kiremeng telah dalam penerangannya Raja Patelwan memaklumi dan memaafkan tindakan tercelah kedua putri Wahdi tersebut bukannya berterima kasih kedua api putri Wahdi malah semakin menghina Raja Patelwan sehingga Raja Patelwan marah dan mengutuk kipoleng dan kiremeng yang menjadi seekor bulus karena tindakan tercerai mereka seperti seekor bulus Sadan Patelwan pun menancapkan tongkat ke permukaan tanah dan cabutnya sehingga butuh genangan air yang sangat beris genangan air tersebutlah yang akan diginakan bulus tersebut untuk bertepatnya yang sekarang disebut sendang Sadan Patelwan juga berpesan bahwa suatu saat nantang akan ada banyak orang yang mengundumi sedang tersebut yang mungkin beri makan bulus tersebut sekian cerita rakyat asal usul sedang bulus sembuh yang saya sampaikan apabila ada kelebihan dan kekurangan saya maksudnya atas perhatiannya terima kasih sahabatnya CLSN salam sejahtera ayam baca wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih